Kementerian Sosial telah menerjunkan seluruh anggota taruna siaga bencana untuk mengevakuasi korban letusan kawasilari di Gunung Dieng, Bancar Negara. Tagana yang dikerahkan berasal dari wilayah terdekat dengan lokasi kejadian. Direktur Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam atau PSKBA Kementerian Sosial Republik Indonesia, Adhikar Yono mengatakan, meski hari libur seluruh elemen tagana tetap siap melayani masyarakat yang terkena musibah. Usai kejadian, seluruh elemen tagana langsung digerakkan menuju lokasi dengan membawa peralatan keselamatan. Adhikar menerangkan pihaknya saat ini telah mendata korban yang terkena dampak dari letusan kawas tersebut, personil gabungan di antaranya tagana bersama dengan BPBD Bancar Negara, BVMBG, KNI, Polri, SKPD dan para relawan pun telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan. Selain itu, Adhikar juga menghimbau masyarakat untuk menghindari sementara kawasan kawasilari. Hal ini dilakukan agar menghindari terjadinya letusan susulan.